189 atlet taekwondo ikuti JDBSC ketiga sekalte Sebanyak 189 atlet taekwondo yang berada di Kalimantan Tengah mengikuti ajang kompetisi taekwondo John Dragon Borneo School Championship atau JDBSC ketiga sekalibatan tengah di Gedun Selawah, Kasongan, Sabtu 22 Maret 2022 Kompetisi yang digelar tersebut dibuka langsung asisten dua set dekat tingan Ahmad Rubama dan dihadiri Ketua Pengurus Daerah Taekwondo Provinsi Kalten para peget olahraga, perwira penghubung dan sejumlah forkopim dan setempat Sedangkan pesertanya terdiri dari berbagai daerah diantaranya dari Tuan Rumah Kabupaten Katingan, Pulang Pisau, Kota Warigin Timur, Kota Warigin Parat, Lamandau, Seruyan dan Kota Palangkaraya Bupati Katingan Sekarias SE dalam sambutan tertulis memberikan apresiasi seluruh pihak atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan ajang kompetisi ini Bupati meminta kepada semua peserta dalam bertanding agar tetap menjunjung tinggi sportivitas nama baik diri sendiri dan nama baik daerahnya masing-masing Sementara itu, Ketua Panditia Pelaksana Laila Romadoni dalam laporannya menyebutkan para peserta kompetisi sekitar 189 atlet Taekwondo Sekalten Sementara wasit yang bertugas dalam penelini di samping dari dalam daerah sendiri Juga menggunakan wasit nasional Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasi Jangan lupa like, subscribe dan subscribe